Assalamualaikum, salam literasi Putu buku Edisi Ramadan hari ke-10 Saya main comot di rak buku aja Ini buku Dunia Sofi Karya Justin Bacanya gimana tuh? Justin Garder Saya terinspirasi mengambil buku ini Selain saya lihat di rak buku sebenarnya Karena kemarin sempat ngobrol Sama seorang temen Anak mahasiswa yang Penyuka buku juga Dan salah satu buku yang Dia baca yang dia ingat Dia gak suka buku fiksi Tapi dia cerita adalah pak Saya novel saya yang saya baca itu Salah satunya Dunia Sofi Aku bilang gitu pak Wah itu juga gak terlalu novel ya Gak terlalu fiksi juga Dunia Sofi ini Saya jadi ingat oh iya Kenapa gak bicara tentang Dunia Sofi Dunia Sofi adalah Buku yang di tangan saya ini Ini buku yang terbitan tahun 96 Kalau gak salah Ini buku lama sebenarnya bukan punya saya Ini buku istri saya sebelum saya nikahi Tapi terus jadi koleksi di rak buku saya Sebenarnya dia ditulis di tahun 90-an ya 91 kalau gak salah itu ya Buku ini buku yang cukup Laku Laku keras sih jamannya Sampai sekarang pun kayaknya masih ya Bahkan diterjemahkan Kalau di Terbitan Mizan ya Kalau ini terbitan Mizan Menurut buku ini diceritakan itu 30 bahasa Itu dulu Nah sekarang siapa tahu Sudah jauh lebih banyak lagi Siapakah si Justin Itu bacanya masih kangung Justin Garder ini siapa sih Justin Garder ini penulis Lebih kemana ya Sastra ya Dia sebenarnya suka sastra Tapi Filsafat Dia ngajar filsafat Justin Garder ini Oslo orang salah ya Aku takut salah Salah nukil Beliau itu ya Oslo Norwegia Kelahiran 1952 Dia mulai karir sastranya Dari 1986 Ya dari kumpulan cerita pendek Sampai dengan novel remaja Pernah mendapatkan Penghargaan dari Indurian Literary Critic Dan dia sastra dari Menteri Pendidikan Budayaan Norwegia Bukunya The Solitaire Mystery Dia mengajar filsafat ya Di sekolah menengah di Norwegia Dan kini menjadi penulis Ini di jaman itu ya Suri saya membawanya Buku yang terbitan 96 Mungkin sambil merangkak perlahan Ke isi buku Saya mau Ngulas sedikit Yang pengantar penerbitnya Karena ini terbitan Mizan Ya Mizan mungkin memang cukup aktif ya Di jaman itu Khususnya itu Kayaknya dia gencar sekali Menerbitkan banyak buku-buku Dengan banyak jendre gitu ya Salah satunya buku ini Di sini diceritakan Untuk pengantar penerbitnya ya Bagaimana Sejarah filsafat Yang dijelaskan dalam novel ini Itu demikian gamblang ya Terus Mengapa buku ini menjadi Buku yang sangat laku Karena kegairahan Orang-orang Belakangan ini tuh Cukup tinggi Untuk mempelajari Makna-makna Dalam kehidupannya Jadi Pinter nih memang John Green Ya mungkin bukan pinter Memang Polanya begitu ya Kita sekarang semakin Semakin Mengais-ngais makna gitu Jadi pertanyaan-pertanyaan Filosofis itu Cukup banyak berkembang Dan novel-novel seperti inilah Yang bisa Yang menjadi Pemuas dahaga gitu Dahaga Para pembaca buku yang Ingin menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang filosofis ya Sehingga inilah yang jadi Akhirnya buku ini cukup Lakukan Fenomenal banget buku ini Hampir semua kayaknya pernah Baca gitu Dunia sofi gitu ya Saya sendiri baca udah lama banget nih Jadi banyak Kalau cerita detail novelnya Jadi malah banyak yang lupa Karena waktu membaca pun Dulu saya Jadi menikmati Secara filsafat saja gitu Jadi bukan Bukan isi ceritanya Si sofi itu ya Dan yang Oke ya Di pengantar penerbit ini Dia cerita Betapa banyak Negara-negara Dunia yang Menerjemahkan Lalu dan menerbitkan Buku-buku ini Terus Ini karena Mizan ya Yang menerbitkan Dalam Mizan Sebuah penerbit Islami Buku-buku Islami Sehingga dia Menambahkan catatan Jadi Ketika Justin Garder ini Mengisahkan tentang Banyak Apa namanya Berurutan ya Bicara filsafat itu panjang Tapi Garder ini Melewatkan banyak Konstribusi besar Para filosof Dan ilmuwan Islam Dalam mengantarkan Eropa keluar dari Abad kegelapannya Jadi menurut Penerbit Mizan itu Itu yang menjadi Kok dilewatin sih Justin Garder Kenapa melewati Tapi tentunya Hal-hal itu Tidak membuat Novel ini Berkurang Untuk Tidak layak Diapresiasi Karena bagaimanapun juga Baca filsafat Tidak bisa dilepaskan Dari lingkungan pengalaman Sehari-hari Penulisnya Sehingga wajar Karena penulisnya ini Dari Dari penua Eropa Jadi Tidak ada masalah Dari itu Dan yang Ada lagi Quote yang menarik Di Penerbit ini Keinginan Penerbit dalam Memperkaya khasanah Pemikiran kita Tentang soal-soal Mendasar Dalam kehidupan Lebih jauh lagi Dalam membuat Kita berani Memperjuangkan Hidup yang bermakna Memperjuangkan Hidup yang bermakna Karena Betapapun Hidup yang tidak Bermakna Adalah hidup yang Tak layak Dijalani Menurut saya itu Quote yang menarik Dari penerbitnya Ya jadi Sekarang Tidak isi bukunya Ini baru penerbit ya Isi bukunya ini Sebenarnya Ya tadi saya sampaikan Saya membaca ini Sudah cukup lama Dan tadi saya coba Ulang lagi Sekilas-sekilas Dan memang Ternyata kok malah Kisah Kisah sofinya itu Tidak terlalu Terendap di Kepala saya Kisah tentang Sofi ini Jadi gini Oke Buat teman-teman yang belum baca Walaupun kayaknya sih Banyak yang udah baca ya Kalau belum baca Ini buku ini Sebenarnya cerita tentang Sofi Sofi ini nama seorang anak Ya pelajar Menengah Kalau disini disebut Usia 14 tahun Pas pulang sekolah Dia itu dapat Sebuah surat misterius Ya suratnya itu Pertanyaan Siapakah kamu Dia belum habis Keheranannya Dari yang sama Ya mendapat surat lain Dari manakah Datangnya dunia Seakan tersentak Dari rutinitas hidup Sehari-hari Surat-surat itu Mempertanyakan halal Mendasar Dari Sofi Menurut saya ini memang Cara cantik penulis ya Dalam membuka Sebuah Buku Sejarah Filsafat Jadi sebenarnya kan Sejarah Filsafat itu kan Memang dari pertanyaan-pertanyaan Sederhana itu Ketika ditanya Siapa kita gitu Siapakah Kamu siapa sih Aku ini siapa sih Pertanyaan itu Melahirkan Pertanyaan berikutnya Terus bersambung Bahkan kalau disini Pertanyaan keduanya kan Dari mana Datangnya dunia Wah itu seru banget Kalau teman-teman Mau berpikir Dunia kita ini Sebenarnya dari mana Kan dunia ini kan Fenomenologis ya Yang kita alami Dunia itu sesuatu yang Bahkan kalau di buku Apa ya Psikologi-Penomenologis Itu ya Itu ada yang Ada satu kalimat yang Bahwa tukang susu itu adalah Alam Tapi dia menjadi dunia kita Saat dia terjatuh Pingsan di depan rumah kita Jadi dia masuk Kedalam dunia kita Nah Artinya kebetulan Dunia yang dialami Sopi itu Sebenarnya dunia yang Masing-masing kita Akan berbeda-beda Pertanyaannya Kita akan memberikan Makna Atas apa yang kita alami Gitu ceritanya Ini makanya sebenarnya Kalau buat anak muda Cocok banget sih Cocok banget untuk Memulai Perjalanannya Membaca Filsafat Jadi filsafat ini Saatnya Kembali dipopulerkan Bukan satu hal yang berat Kan dulu Ada Mitos Ada mitos Bukan mitos apa ya Ada mitos Namanya filsafat itu Pasti Tema-tema yang berat Orang-orang yang suka Filsafat itu Orang-orang yang gak asik Karena ngomongnya Ngomongnya Apaan sih Nah sekarang Perlahan-lahan Menurut saya sih Ini sudah mulai bergeser Saya kalau di buku Indonesia Ini kan buku dari Oslo ya Penulisnya Norwegia Kalau di Indonesia itu Ada Bang Henry Manampiring ya Yang filosofi teras Menurut saya itu Salah satu buku Filsafat yang ringan Mungkin kapan-kapan Kita bahas itu Filsafat yang teras Karena Ternyata Bisa dibahas dengan cara yang Gaul Ini Saya Kayaknya merekomendasikan Termasuk ke teman-teman Atau anak-anak saya Yang masih belasan tahun Dan masih berusaha Atau yang masuk kuliah Atau pertanyaan standar saya Ke anak saya Biasanya gitu Kamu selain buku pelajaran Kamu baca buku apa Jangan-jangan Sepanjang sekolah itu Hanya baca buku sekolahan aja Kuliah Baca buku kuliah Kita tidak punya buku yang Beda gitu Buku yang Menambahkan Hasanah kita Nah buku ini Termasuk buku yang bisa Membuka pintu-pintu yang lain Nah contoh nih Ya kayak saya ngomongnya Sekitaran itu aja lah ya Gak usah isi buku ini Secara detil ya Contohnya ketika Bicara tentang Farah Barisan Filosof Di buku ini Diceritakan itu Dia berunut Kalau sekilas Saya belum menguji secara detail Ya isinya Tapi Kalau sekilasnya ini Berurutan secara kronologis Ada Demokritus ya Demokritus yang Ini di teori atom Teori mulanya bumi Diceritakan Ini Si Sofi mulailah Ber Explore Pertanyaan-pertanyaan Tentang Benda-benda di sekitarnya Kemudian Tentang takdir Tentang Sokrates Nah Sokrates ini Kalau di Sini dikasih Subjudulnya itu Pas ketika Sokrates itu Orang yang paling bijaksana Adalah orang yang mengetahui Bahwa dia tidak tahu Dan kalau di Bukunya Dia dikasih seni Berdiskusi Itu di Sokrates Jadi orang yang paling bijaksana Ketika dia Ya Adalah orang yang mengetahui Bahwa dia tidak tahu Itu pintu pertama Untuk kembali membuka dunia Membuka wacana Berdiskusi Belajar Itu pintunya adalah Kita mengetahui Bahwa kita tidak Tahu Kalau kita udah ngerasa tahu Repot Membaca buku pun gitu Kalau baca buku itu Kita harus berbekal Berbekal Apa ya Berbekal Kesadaran Bahwa kita Tidak cukup tahu Sehingga kita muncul Antusiasme Untuk mencari tahu Sokrates Kemudian Plato Plato ini kan idealisme Jadi Plato disini Apa namanya Subjudulnya Suatu kerinduan Untuk kembali ke alam jiwa Teman-teman sufistik Itu dekat-dekat Plato Plato itu suatu yang Idea Suatu yang Jadi melihat ke dalam Jadi kalau kita remutkan Sokratesnya Terbuka Terbuka Merasa bodoh Lalu berbincang Ke semua orang Kebenaran itu dipercakapkan Gitu-gitu kan Terus Kemarin saya sempat singgung Yang kafe Sokrates kafe kan Itu kan Sokrates Sokrates memang tradisinya Tradisinya berbincang Kemudian Plato itu ke dalam Perenungan Semua ada kebenaran Di isi kepala kita Di ide kita Di endapan-endapan Kemudian Bawahnya lagi Nah ini yang lebih Anurapi adalah Aristoteles Aristoteles ini Organisator yang teliti Dan ingin menjernihkan Konsep-konsep kita Jadi kalau udah Ini seperti melengkapi ya Karena memang Kalau gak salah Jamannya juga berurutan Sokrates Plato Aristoteles Aristoteles itu organisatoris Dia urutkan Semuanya Terus Banyak ya Zaman ini Renaissance itu seperti apa Zaman Renaissance Terus Deskartes Deskartes ini termasuk Veloce yang aku suka juga Deskartes Deskartes itu Dia ingin memberikan semua Puying dari tempat itu Deskartes kan yang terkenal Yang Cokito Irgusum Saya berpikir Maka saya ada Existentialism Ini kalau gak salah Sokrat Eh Deskartes Bacanya gimana sih Deskartes Rain Diskartes Rain Diskartes Itu juga Terus Banyak lagi ya Dia cerita ini Kalau teman-teman baca Dunia Shopee ini Bener-bener baca Sejarah filsafat Urutannya Kita kan merasakan Beda yang Sampaikan Immanuel Kant yang Langit berbintang di atasku Dan hukum moral Di dalam diriku Nah ini moralitas Immanuel Kant Lalu Karmak Ya Karmak yang akhirnya Melayarkan Marxis Pemikiran-pemikiran Kalman seperti apa Darwin Darwin ini lucu ini Subjudulnya itu gini Sebuah kapal bermuatan gen-gen Yang berlayar Sepanjang kehidupan Karena Darwin-Darwin termasuk Yang meletakkan Bicara yang cukup seru Di isi kepala kita Tentang konsep Konsep Apa yang Evolusi Evolusi ya Teori evolusinya yang Fenomenal itu Freud juga dibahas ya Bagaimana egoistik Yang dibenci Telah muncul Di dalam dirinya Ya begitulah Panjang Panjang perjalanan Sofi dalam mencari Makna kehidupannya Dan Yakinkan Kalau baca ulang pun Kayaknya aku akan Menikmatinya lagi Ini saya memang Udah lama sekali Saya baca ulang Sebelum Buku ini dimilik Istri saya Dan saya menikahinya Dan saya baca Bukunya dari buku ini Tapi pasti seru Pasti akan kembali Menikmati Rangkaian perjalanan Seorang Sofi Dan sebenarnya Saya suka Cara Justin Carter Menuliskan Sejarah filsafat Dengan gaya novel Ini adalah bahwa Cara pandang kita Atas Sejarah pemikiran itu Paling nyaman memang Dengan Menceritakannya Seperti yang kita alami Kita ngalamin Sehingga kita nanti Akhirnya Bisa menuliskan Atau bisa Menyusun Sendiri Perjalanan Filsafat kita Perjalanan Filsafat kita Masing-masing ini Tentu berbeda Karena Kehidupan kita Beda-beda Ya tadi Dunia Itu dibangun Dengan apa yang Kita alami Dunia itu Sesuatu yang Kita alami Sehingga Dunia Sofi Dunia Putu Dunia teman-teman Itu dunia yang Sangat berbeda Secara Ma'nawinya Tapi pada Kenyataannya Tapi Jangan sampai Gak ada Maknanya Seperti tadi Pembuka Di penerbit itu Tadi Dunia Kehidupan yang Tidak bermakna Itu adalah kehidupan Yang tidak layak Dijalani Ngeri banget ya Ya terlebih ini Bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Kita berharap Setiap detik Di bulan Ramadan ini pun Adalah detik-detik Yang penuh makna Dan berkah Untuk kita semua Berkah adalah Ziyadatul khair Wat ta'at Definisi berkah itu adalah Pertambahan kebaikan Dan pertambahan ketahatan Kita evaluasi Seberapa bertambah Kita Atas kebaikan yang kita punya Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton